Halo moms, perkenalkan nama aku Putri Kali ini aku mau bikin video tentang gimana perjalanan aku mau nyusui Nah sebenernya aku banyak banget sih kemarin dapet komen-komen Gimana sih mam caranya supaya asinya itu banyak Supaya asinya itu, bayi kita itu naik berat badannya per bulan itu tuh banyak Sebenernya kuncinya itu adalah di pelekatannya Jadi kalau misalnya di pelakatan kita udah bagus nih Dan bayi itu kan punya saking refleks itu ya Jadi dia memang dari lahir itu dia udah punya refleks kayak mengenyot gitu Nah tapi gimana sih supaya kita itu juga nyaman menyusui bayinya Asi itu kan supply and demand moms Jadi emang apa Misalnya kita mau mengeluarkan segini, dia akan memproduksi segitu juga Nah sebenernya apa sih yang bikin moms itu gak pede Untuk menyusui bayinya Nah biasanya nih Kalau misalnya kita lagi nyusuin Terus bayinya kok kayak kesana kayak rewel banget Apa asih aku tuh kurang ya Atau apa Atau misalnya anak aku lapar kali ya Sebenernya tuh banyak banget moms faktornya Karena itu tuh gak bisa menjadi suatu patokan Jadi memang kuncinya itu adalah sering-sering menyusui Dan pengosongan payudara itu harus semaksimal mungkin Jadi misalnya nih kita udah nyusuin sebelah kanan Sampai udah kosong banget baru kita ganti yang sebelah kiri Dan dilihat dari grafik pertumbuhan berat badannya selama perbulan itu gitu Jadi kalau misalnya moms ada kesulitan soal edge on atau putingnya lecet Atau misalnya juga ada kesulitan memang sebaiknya bertemu dengan konsulor laktasi secara langsung Yang kedua adalah kita juga harus banyak minum air putih Sehari itu minimal banget 3-4 liter Karena memang asih itu kan cairan Jadi kita juga harus mengisi banyak banget cairan dalam tubuh kita juga Supaya untuk tergantikan Dan juga makan makanan gizi seimbang Itu juga jangan lupa ya Nah dulu karena aku waktu Nora itu usia 2 bulan Aku sempet sakit DBD itu sekitar 1 minggu lebih Disitu aku bener-bener gak bisa menyusui dia secara langsung Jadi untungnya aku memang dari awal itu udah ada asih perah Tapi aku perah asiku setelah aku menyusui anak gitu Jadi setelah aku menyusui bayi Aku baru pompa dapetnya berapapun disyukuri aja Dan itu disimpan hanya sebagai stok aja Atau ada emergensi seperti ini Nah waktu aku pas ke sakit itu Pas aku lagi proses relaktasi menyusui kembali Aku juga mengonsumsi beberapa asih booster Nah salah satunya yang aku suka banget itu asih booster dari Mama Bear Kalian mungkin bisa coba juga Kalau misalnya ada masalah seperti aku Atau misalnya hanya mau meningkatkan volume asih bisa banget Aku tuh suka banget konsumsi almond milk ini dari Mama Bear Ini tuh ada 3 rasa Ada rasa alpukat Ada rasa coklat Dan juga rasa taro Tiga-tiganya aku suka semua Terutama untuk sarapan ya Karena kan sarapan tuh waktu aku masih ngurus newborn tuh Bener-bener kayak gak ada waktu sama sekali Jadi ini Mama bisa minum 1-3 kali sehari Aku sih sukanya pas buat sarapan itu ya Karena mudah dan gampang Dan juga almond milk ini pastinya juga udah halal Rasanya enak karena biasanya aku gak suka susu almond Tapi ini tuh enak banget rasanya Dan juga dia ada esrak daun katuk Yang daun katuk itu kita semua udah tau ya Kalau memang itu bagus banget untuk meningkatkan produksi asih Dan juga ini karena rasanya enak Aku juga waktu itu pernah konsumsi yang cookies Kalau gak salah cookiesnya enak-enak banget semua Jadi kita harus happy juga Pas kita lagi menyusui bayi Karena akan mengeluarkan hormon-hormon untuk memproduksi asih Supaya asih kita lancar Oke terima kasih udah nonton videonya Semoga nangkep ya poin-poinnya Kalau misalnya ada yang mau ditanya Boleh aja langsung komen di bawah Dan jangan lupa konsumsi Mama Bear Oke terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Di channelnya Mama Putan Di sini Oke sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye